Selasih bertemu ujung pelepah Selasih bertemu ujung pelepah Sahabat terkasih hari ini UKMOB mendapat kesempatan mampir di warung Kopi Pantun Milik salah seorang seniman mengakunya seniman kampung tetapi dikenal sampai ke Malaysia Hebat kan? Hebat Jadi warung Kopi Pantun ini miliknya Mas Agus Muare Muare itu adalah berakhirnya kali Kapuas Nah aneh-aneh namanya memang seperti itu Nah Mas Agus memang mempunyai kegiatan di British Union juga Sekarang ini menjadi ketua British Union Muara Posisir Sebagai ketua yang sudah untuk yang kesekian kalinya Dia adalah membangun situ Muara Posisir Tetapi yang paling menarik adalah kesibukannya membuka warung Kalau di kota besar menggunakan kata-kata tetapi ini tetap menggunakan kata warung Seniman kampung terkena melalui siaran di RRI Puntiana Jadi lengkap lah pokoknya dari seniman Mas Agus selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Hari ini berkesempatan ngopi pagi di warung Kopi Pantun Mas Agus bisa dijelaskan tentang konsep Anda berbisnis warung kopi ini Sebenarnya apakah Anda juga mempunyai apa namanya naluri bisnis kuliner Ataukah ikut-ikutan Ataukah ada maksud-maksud lain dalam kegiatan bisnis Silahkan Mas Agus Baik terima kasih Karena judulnya warung kopi Pantun Orang Melayu nyebutnya Pantun Tapi bahasa bisnisnya Pantun Ya Rijaknya saya sapa dulu dengan Pantun kan Ya Silahkan Kalau tidak dengan Pantun namanya bukan seniman Pohon selasih tumbuh sebatang Ya Pohon ku ini Bagus Terima kasih telah berkunjung dan datang menyunggu kami di tempat ini Sama-sama Tetapi saya tidak mau berbalas Pantun Nanti gak selesai-selesai Silahkan Mas Agus Beritakan tentang Tentang apa namanya Bisnis kopi Kalau nak Rude bisnis Orang tua juga Buka warung ya Tapi bukan kayak begini Warung Sembako dulu di kaku Itu sudah tidak lagi Nah Saya buka warung kopi ini Sebenarnya bukan sekadar dial kopi Kalau kopi di mana-mana saya rasa sama Beda-beda Kopinya sama Resipnya yang berbeda Resipnya yang berbeda Raja yang berbeda Itu yang berbeda Tetapi yang membedakan disini adalah Bukan kopinya Saya bukan warung kopi Diberi nama warung kopi Pantun Atau pesan khusus Saya selalu bilang Saya seniman Pantun Karena Saya tidak akan berani tepi Daripada itu Karena seniman ini Kayak gitu Di kampung Baru kayak gini Yang paling penting adalah Bagaimana pesan Pantun Ini bisa disampaikan Kepada generasi berikut Karena hari ini Kita lupa bahwa Seni tutup Pantun itu Menjadi salah satu Warisan jaya tak pendah Yang telah diakui oleh Bidu Melalui UNESCO Karena di ati PPP Anggal 17 Desember tahun 2020 Kurang dua tahun yang lalu Jadi Saya ingin Mereka datang dan Mau pilih disini Bisa melihat Apa yang ditulis Ada buku Ada yang lain-lain Dan Dia yang seribu Banyak ini ya Iya Akhirnya ada Sebagian mereka Yang berkenan datang Untuk diskusi Karena Pantun Sebenarnya Tidak semudah Yang dibayangkan Kalau tidak dikaji Pantun itu Sebenarnya Secara kesambungan Tetapi Literasi tentang Pantun Agak terbatas Dan itulah Sebenarnya Yang misi Dari Kori-kori Kopi Pantun ini Dibuat Ya adalah Yang namanya Wara kopi Tetap ada kopi Tapi Umpayanya adalah Bisnis ya Tetapi ada Pesan moral Misi lain Oh misi lain Mudah-mudahan Ini bisa diterima Oleh kakangan Generasi hari ini Kalaupun tidak Kalaupun tidak Saya sudah berjuang Karena apa Ada budaya Yang menjadi Karya besar Dan lukur kita Harusnya Memperjaga Pantun Saya tidak mau Pantun itu Lepas saja Bapak tahu Jati dirinya Pantun Sebenarnya Jati dirinya Ya ulang kaji Tentang Pantun itu Menarik Saya selalu Menyampaikan Bahwa ada dua Kita rasa Pantun Satu Kayak Harumnya kembang Ada kembang Sekuntung Ada kembang Setanang Pesan dari Pantun itu Kalau sekuntung itu Itu personal Menunjukkan kepada Orang itu Tapi dengan Bahasa-bahasa Simbol Bahasa-bahasa Berbias Nah kalau kembang Setanang itu umum Nah Pantun itu Sebenarnya Tidak Udah Berkias Kalau bukan Tidak usah pakai Masjid Nah literasi inilah Harusnya disampaikan Kepada generasi Kalau menurut saya Itu Pantun itu Ada tiga tingkatan Yang biasa Kalau yang biasa itu Sampirannya biasa Isinya biasa saja Yang naik peringkat sedikit Yang agak luar biasa Sampirannya biasa Isinya berkias Nah yang paling bagus Sampirannya saja berkias Apalagi isinya Nah ini yang harus Berikan Itu tingkatan Tingkatan Dari pendapat saya sendiri Silahkan ada yang bertahapan Pembeda silahkan Tapi Saya menikmati Pantun ini Sebenarnya dari SMP Belajar Bertanya Bukan hanya membaca buku Bukunya agak terbatas Memang Tetapi Diskusi dengan orang-orang itu Waduh muli Yang Penang dengan itu Mas tentang tingkatan tadi Bisa diceritakan Masing-masing level Kedalamannya seperti apa Mas? Kalau Pantun biasa Kayak Sendakurau saja Contoh Jalan-jalan ke kota baru Sehingga sebentar Umar Pak Amat misalnya Itu Sampirannya biasa sekali Dan itu tidak Kalau di Sampiran Pantun Bukan yang boleh saja Cuma tidak menarik Saya kasih contoh Sampiran saja Nggak mau sampai isinya Nah Tapi Kalau Pantun yang Paling bagus itu Saya kasih contoh Batas setangkai di atas batu Melahir seruntun berkait-kait Kata dirangkai satu per satu Menjadi Pantun berkait-kait Sudah lumayan Sudah lumayan Nah Tapi Yang paling indah itu Selasih bertemu ujung pelepah Petik rambutan dan buah Padahal kasih tertipah Menjadinya patah Itu Pantun-Pantun cinta yang menarik Tetapi Pendapatnya macam-macam Pendapatnya macam-macam Ada lagi Saya gini Kalau Pantun-Pantun lama itu Saya Apa namanya Menyukai seniman lama Yang sudah alam-alam Layar hampir rambut Itu ada Pantunnya ini Entahlah Tapi lima purut Lebak terpangkal Selasih saya Cendong Angin ribut Boleh ditangkal Agin kasih Apo ubat Itu keindahan Tindang Pantun Seperti itu Yang paling dalam Saya tidak membuat ini Saya kasih contoh Dari Pantun orang lain Bukan sebuah karya Supaya ini ada Pembelajaran juga ya Ada Pantun Teramling itu Yang luar biasa Kemana golek tidak dilayarkan Di antara tanjung Ke mana adik Apo tinggalkan Di antara jantung Dengan adik Ada golek itu wayang ya Golek Ada wayang Golek itu kayak Perangu ya Oh Golek bukan Wayang golek ya Tapi golek Kayak perangu Perangu ya Setahu saya seperti itu Mungkin Jadi Pantun-pantun sekarang Ya mungkin literasinya Masih kurang ya Yang punya teman-teman Yang pantun Literasinya masih kurang Itu apa yang harus dilakukan Mas? Ya begini Saya bedakan dulu Pantun-pantun terdahulu Saya menyebutnya Pantun-pantun pusaka Itu Pemilihan diksinya penuh Dengan metafora Penuh rasa Penuh kias Ya Penuh rasa Penuh kias Artinya begini Penuh rasa Penuh kias Yang saya bilang Yang saya maksud Begini adalah Bagaimana Dia menyampaikan Pantun itu Sangat menjiwai Dan hari ini Yang berbeda Pantun itu Dibuat sendah hurau saja Saya tidak Menyalahkan Pantun itu Menjadi bahan Untuk mengolong-olong Karena ada Ada berpantun Nah Kenapa? Beda zaman Zaman hari ini Mereka menggunakan Bahasa yang ada Hari ini Zaman dahulu Mereka lekat Dengan alam Bunga Kembal Laut Gunung Bukit Jurang Angin Hari ini Lain Sudah ada Facebook Ada Whatsapp Ada lain-lain Di era digital informasi ini Pemilihan fiksinya Juga berbeda Nah Disinilah Perbedaan Sisi Keindahannya Nah Literasi ini Harusnya disampaikan Dari mana Kalau lah Di sekolah itu Ada pendidikan Extra Kurita Atau Mulau ya Mungkin bisa dimasukkan Dari peningkatan SD Pengenalan SMP 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 Sampai Perguruan Tinggi Nah Literasi ini Harus disampaikan Kepada siapa? Banyak penggiat-penggiat Pantun di negeri ini Yang tidak terjama Mereka menyimpan Itu semua Faktornya? Mereka tak punya ruang Oh Karena tidak punya ruang 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 Sekarang Alhamdulillah Sejak Pantun menjadi WPTB itu Kami ada grup Serumpun berpantun Itu internasional Ada pantun mendunia Ada di Think Tank Nah Saya lahir dari Grup Think Tank ini Bersama Tradu.id Sampai hari ini Masih Kami melakukan Ada podcast Segala macam Baru-baru ini Kita juga dirundang Dalam satu acara Lumayan ya Lumayan dalam Mereka Tertarik ternyata Untuk mempelajari Pantun itu Saya merasa begini Kenapa Seni yang luar biasa ini Kan masing-masing punya kan Iya Kalau di Jawa ada wayang Itu dikembangkan Kalau di Bandung Saya pernah ke Salul Ijo Iya kan Angklung itu Itu bisa diangkat Di Jawa juga ada Motropatan Iya Motropatan Motropatan itu Empat baris Empat baris Iya Pantun kan Empat baris Empat baris Betul Betul Ada yang Empat baris Ada yang Enam baris Itu tadipun namanya Tapi Yang enam baris Ini langka juga Karena Sebenarnya begini Pantun itu Lahir dari Sastra Bumi Bukan tertulis Dia Orang Orang Sama Sama Kelima Copatan Itu juga Sastra Bumi Nah Luar biasanya Orang Dahulu Itu bagaimana Mereka spontanitas Berpantun Berbalas Sekarang Kadang solo Pantun Saja Mengarang Apal Yang dulu Enggak Mereka Spontanitas Nah Dayak Inyak Dayak Pikir Apa Itu Luar biasa Hari ini kan Tidak menjadi Enak Kalau kita Berpantun Membaca Rasanya Berbeda Ini yang harus Disampaikan Dan Sekarang Ini menjadi Model Orang Yang Dikatur Kan Iya Menurut Masak Sebenarnya Seharusnya Berapa Misalnya Begini Pengalaman Kita Sambutan Atau Perbidatur Itu Ketika Mohon maaf Barangkali Ini pemikiran Saya Tapi saya Merasakan Itu Ketika Hadir Dalam Sebuah Ajar Audiennya Begitu Banyak Audiennya Begitu Banyak Yakinkah Kita Orang Di ruangan Itu Fisik Dan Pikirannya Hadir Yang Secara Fisik Itu Hadir Tapi Pikirannya Belum Tentu Fungsi Pantun Itu Adalah Apa ya Mengembalikan Orang Pikirannya Di luar sana Untuk Menyatuh Dengan Kita Di ruangan Itu Mohon maaf Saya bukan Seorang Orator Tetapi Saya Biasa Melakukan Ini Kalau Kita Memberikan Sambutan Atau Apapun Bukan Menggurui Lagi Mengalaman Saja Bisa Saja Ini Salah Silahkan Beritapas Kalau Kita Misalnya Datang Langsung Menyapa Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmat Allah Itu Sudah Biasa Tapi Pernah Kita Mencoba Begitu Datang Di ruangan Kita Langsung Berpater Buah Lima Buah Kelapa Buah Kelapa Dan lama Kita Tidak Jumpa Akhirnya Kita Ketemu Di Tempat Ini Itu Akan Berbeda Dia Punya Rasa Pantun Tidak Semuanya Harus Pantun Semua Itu Menjadi Tidak Indah Dia Hanya Pemanis Kata Pemuka Pemuka Samaan Dia Di Awal Di Tengah Dan Di Akhir Saya Pernah Menulis Pantun Rimbun Lumpun Manis Di Tata Berseri Indah Merah Delima Pantun Di Lampun Pemanis Kata Kestarikan Wadah Kutian Kawan Dia Pemanis Dia Berkontribusi Untuk Membuat Sosianat Itu Menjadi Berbeda Tapi Kalau Dari Awal Sambutan Semua Itu Tidak Nyaman Juga Kembali Lagi Tentang Bagaimana Generasi Muda Untuk Mencintai Pantun Lalu Juga Untuk Berpantun Berajar Belajar Belajar Kepada Orang Orang Yang Biasa Berpantun Saya Sebenarnya Membuka Ruang Untuk Mereka Berdiskusi Bukan Mengajar Berdiskusi Kalau Mengajar Saya Menjadi Guru Tapi Kalau Berdiskusi Kita Bisa Bertukar Paham Bagaimana Kaedah Pantun Boleh Jadi Ada Pendapat Yang Berbeda Kalimantan Barat Tidak Sedikit Saya Kasih Contoh Ada Salah Satu Kepala Sekolah Yang Dulunya Saya Dari Tidak Pandai Berpantun Sejak Dating Itu Atau Disebut Nama Pekanya Bang Muiz Ya Halo Bang Muiz Apa Ada Lagi Ibu Aida Kotar Kang Yaser Nur Iskandar Semua Yang Ada Di Grup Itu Sekarang Pandai Kalau Enggak Ada Kegiatan 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 Enggak Ada Lalu Ruang Mas Agus Di Ruang Udara RRI Pontianak Sampai Sekarang Mas Tidak Tidak Kalau Misalnya Sekarang Tidak Seberapa Mempunyai Pengaruh Ketika Mas Tidak Berpantun Di RRI Pontianak Pengaruhnya Apakah Itu Terutama Masyarakat Waktu Saya Masih Di RRI Menjadi Penyiap Sumber Itu Efeknya Luar Biasa Mereka Berpantun Dan Mengkaji Bukan Sekedar Pantun Nah Di Program Empat Belum Itu Yang Masih Pantun Pantun Berbeda Pantun Pantun Punya Nilai Luar Biasa Sebenarnya Itu Kalau Dilanjutkan Bagus Cuma Persoalannya Seberapa Banyak Orang Dengar Radio Hari Ini Itu Persoalannya Mungkin Beda Dengan Kota Besar Kalau Disini Cuma Ditanya Di Rumah Berapa Banyak Yang Memiliki Radio Sudah Mendengarkan Berita Rumah Cepang Itu Di Jakarta Ada El Sintar Radio Muara Juga Ada Radio Itu Persoalannya Saya Menyayangkan Jarang Sekali Diladakan Lomba Berbalas Pantun Atau Pantun Berbalas Ipennya Kadang-kadang Setahun Sekali Nah Kalau Seperti Itu Apakah Mas Aku Sebagai Orang Yang Konsen Terhadap Pantun Kalau Saya Menyebutnya Walaupun Seniman Kampung Sampai Malaysia Dikenal Menjadi Juri Menjadi Narasumber Menjadi Kajian Literasi Sebagaimana Saya Bukan Tidak Berharap Tapi Saya Tidak Berhenti Berhenti Berkarya Mungkin Seniman Begitulah Kehidupannya Saya Menyayangkan Begini Pak Mari Ketika Terjadi Aligenerasi Banyak Seniman Seniman Yang Sudah Sepul Hari Seniman Seniman Pantun Kaya Dengan Pengalaman Kaya Dengan Keilmuannya Tapi Tidak Tersalurkan Saya Membayangkan Seandainya Satu saat Kalimatan Barat Berkumpur Para Seniman Seniman Dari 14 Kami Patun Kota Berbicara Berkumpur Menulis Buku Itu Menjadi Suatu Kitab Yang Luar Biasa Saya Tidak Punya Kemampuan Kecuali Membuat Seperti Ini Mereka Datang Diskusi Kadang Mengundang Acara Nikahan Malum Umur Sudah Lumayan Kita Tidak Mampu Melawan Kadang-kadang Kita Lupa Di Umur 40 Masih Bisa Luar Biasa Tapi Dengan Umur Segini Kadang-kadang Loss Itu Manusia Nah Kebahagiannya Ini Beralih Dengan Nah Kalau Terkait Dengan Pendokumentasian Katakanlah Seperti Itu Mas Satus Kan Boleh Dibilang Setiap Ber Cat Itu Kan Bisa Dengan Berpantun Mas Satus Sudah Mempunyai Berapa Banyak Pantun Yang Bukan Kecuali Yang Yang Sebu Pantun Itu Kayaknya Bulu Apa Namanya Bagasanya Bareng-bareng Nah Sekarang Sudah Berapa Pantun Yang Mas Saya Lebih 5.000 Yang Belum Yang Belum Dibuat Yang Belum Ditulis Yang Belum Di Buku Kan Belum Di Bukan Ada 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 Bukan Saya Begini Orang Kurang Membaca Buku Kayaknya Karena Medianya Ini Makanya Sekali Saya Ada Di Podcast Di Teraju Itu Kadang-kadang Bencara Soalnya Tetapi Kan Terus Saja Bahwa Buku Adalah Suatu Saat Yang Namanya Buku Tulisan Apa Nama Sang Sekertan Sekarang Menjadi Kajian Buku Yang Sekarang Ditulis Kita Bukan Yang Mewaris Budaya Nulis Tidak Bisa Menjadi Literasi Kajian Betul Makanya Apapun Yang Terjadi Saya Selalu Bukan Berbicara Seperti Seniman Itu Karyanya Bukan Dipuji Tapi Teruji Kapan Terujinya Mungkin Tidak Hari Tapi Tetaplah Berkarya Jangan Pernah Berhenti Mau Dipandang Tidak Dipandang Mau Dilihat Atau Tidak Dilihat Dirasa Atau Tidak Dirasa Berkaryalah Itulah Hati Seniman Saya Melakukan Mau Dihargai Tidak Dihargai Terserah Tetapi Saya Setidaknya Saya Dan Teman-teman Ting-teng Terutama Sudah Berkontribusi Berkontribusi Melakukan Ini Semua Dan terima kasih Juga Saya akan Kebetulan Masuk Dalam Kepengurusan MAPM Perjelis Adat Hidayah Melayu Kepengurusi Kalimantan Barang Di bawah Pimpinan Profesor Adi Hayrin FNB Beliau Juga Luar biasa Yang Memberikan Ruang Ini Itu Saja Barangkali Kalau Di tempat Lain Sudah Susah Karena Kadang-kadang Even Kayak Begini Saya Merindukan Setiap Kegiatan Ada ulang tahun Apa Ada Kenal Lomba Berbalas Pantun Setidaknya Setidaknya Itu Mengakomodir Seni Budaya Lama Terangkat Kembali Kalau Udah Nyanyi Nyanyi Kan Biasa Coba Combine Dan Yang Paling Penting Adalah Literasi Tentang Pantun Itu Yang Melatar Belakangi Lahirnya Kopi Pantun Sekarang Kita Ngomongin Soal Kopinya Warung Kopinya Dalam Kaitan Berbisnis Seperti apa Mas Kesehariannya Kalau Apa yang Kecuali Yang Tempat Menyalurkan Bisi Bisi Hidayat Akan Seperti apa Mas Perkembangan Bisnis Hari ini Tidak Begitu Menghendirakan Hari ini Hari esok Belum 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 Tahu Tapi Saya Tetap Membiarkan Tempat Ini Terjadi Supaya Tetap Ada Ya Walaupun Warung Kopi Pantun Ini Tidak Setenar Barangkali Warung-warung Yang Besar Tidak Setenar Hari ini Tetapi Saya Sudah Berkontribusi Untuk Mengangkat Seni 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 Budaya Di Warung Ini Di Tempat Ini Saya Bilang Itu Sebuah Tanda Yang Saya Bawa Walaupun Tidak Terespon Hari ini Oleh Kita Orang-orang Teman-teman Di luar Karena Mungkin Belum Terespon Tetapi Saya Buat Ini Untuk Pesan Ke Generasi Berikut Bahwa Ini Pernah Ya Mudah-mudah Suatu Saat Bisa Berkembang Kalau Kopinya Kopi Biasa Kopi Biasa Saya Beli Biasa Dengan Air Panas Biasa Tidak Ada Yang Spesial Yang Spesial Disini Teman-teman Bisa Hanya Melihat Pantun Barangkali Itu Menjadi Tunjuk Ajal Bagaimana Hari ini Mohon Maaf Kadang-kadang Ilmu Kita Makin Tunggi Adapnya Makin Kurang Mungkin Dipantun Itu Bisa Dipelajari Jadi Perizikatan Itu Di nomor Dua Jadi Lebih Utama Bagaimana Mengembangisi Isi Budaya Ya Maunya Seimbang Maunya Seimbang Tetapi Itu Belum Saya Dapatkan Yang Saya Dapatkan Adalah Bagaimana Seni Budaya Ini Mampu Bertahan Kalau Riziki Finansial Begitu Saya Takdir Saya Sudah Saya Saya Sudah Usaha Barangkali Dengan Kegiatan Adaya Datang Berkunjung Barangkali Mas Satus Melalui UKM Aufi Walaupun Tidak Cukup Panjang Penjelasannya Silahkan Sampaikan Mas Mudah-mudahan Nanti Ada Semakin Banyak Orang Yang Berkunjung Ke Kopi Pantun Lalu Menimba Ilmu Tentang Perpantunan Lalu Memperoleh Literasi Yang Memuaskan Dari Mas Silahkan Saya Terima kasih Kepada UKM Aufi Jauh-jauh Dari Jakarta Berkunjung Di salah satu Desa Di Kabupaten Pungguraya Menjemuk Kami yang jauh Menjemuk Teman Kita berteman Teman lama Terima kasih Semoga Menjadi berkah Buat keduanya Buat M.O.P Dan K.M.O.P K.M.O.P Mudah-mudahan Di tempat ini Kita memulai Jangan pernah berhenti Untuk berusaha Dan berkarya Sampaikan untuk Generasi muda Berpanteng Kepada Teman-teman Generasi muda Yang ada hari ini Walaupun ini Zaman digitalnya Luar biasa Tetaplah Jaga Adat Budaya kita Yang ada Jangan Terpengaruh Dengan Seni budaya Yang mungkin Tidak sesuai Dengan kita Karena apa Saya ingat pesan dulu Kalau generasi Hari ini Tidak diisi Dengan seni budaya Yang kita Dia akan dimasuki Oleh seni budaya Lain Yang wala Belum tentu Cocok Dengan Karakteristik Kita Yang ada Di tempat ini Dan harus Diakhiri Dengan berpantun Ya Banyak Dengan bantun Serinit Bermadim Ingat diranting Di pohon pala Saya tutup Ini dengan bantun Lain masa Kita sambung pulang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih